Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ria Agustin Gila Fernando dan kali ini kita akan melakukan simulasi yaitu mengenai interferensi gelombang. Kali ini kita akan memakai simulasi di pet.colorado.edu dan nanti kita pilih wave interference atau interferensi gelombang. Nanti ada beberapa pilihan, ada waves, ada interferens, ada slits, dan juga ada diffractions. Nanti kita pilih slits dan juga diffraction karena kita akan belajar mengenai difraksi. Tapi sebelum kita ke difraksi, kita harus melakukan simulasi slits terlebih dahulu atau celah agar kita bisa memahami difraksi seperti itu. Kita pilih slits atau celah. Ada beberapa pilihan, pilihan gelombang. Pertama di sini ada, dia berupa riak air. Lalu juga kita bisa mengubah jadi gelombang suara. Gelombang suara. Dan juga bisa gelombang yang dihasilkan dari cahaya seperti itu. Di sini ada beberapa tools yang bisa kita gunakan. Pertama, kita bisa mengubah-umbah dari amplitude gelembang itu sendiri. Di amplitude kita bisa ubah dari, ya sesuai skala ya. Bisa dari 0, pertengangan, berarti 5 satuan, dan juga sampai max. Nanti kita juga bisa tambahkan opsi graph atau graphic. Ini adalah simpangan atau di sini adalah electric field atau dia medan magnet dari gelombang yang sedang kita tinjau. Nanti kalau kita tambahkan screen, itu adalah layarnya. Jadi kan ini ada sumber dari gelombang, terus ada celahnya. Nanti di akhir celahnya itu ada layar yang nanti kita lihat polanya itu di situ. Kalau kita melakukan percobaan yang betul-betul menggunakan alat di laboratorium seperti itu. Agar lebih mudah dalam kita memahaminya, kita bisa menambahkan intensity atau intensitas. Jadi, cari kita lihat ya, di sini ada intensitasnya. Seperti itu. Kita juga bisa mengubah skala dari intensitasnya di bagian sini. Kalau misalnya intensitasnya dia terlalu tinggi dan tidak berada dalam jangkauan itu ya, gelombang kita bisa kita sesuaikan skalanya seperti itu. Kita juga bisa mengubah sinar yang kita pakai atau gelombang yang kita pakai frekuensinya di sini. Dia semakin ke kanan, dia semakin besar frekuensinya seperti itu. Pertama, secara teori kita tahu bahwa antara sinar ungu di sini, kalau di layar kita itu di sebelah kanan dan sinar yang kemerahan, itu dia frekuensinya lebih besar yang ungu seperti itu. Dan yang kedua, kita bisa lihat juga dari grafiknya. Ini kan kalau kita ubah menjadi sinar merah misalnya, kan dia jarak antara jarak panjang satu gelombangnya itu dia lebih panjang. Jadi, frekuensinya dia lebih kecil seperti itu ya. Kita juga bisa memberikan timer di sini, tuan-teman. Timer, kita ulang. Seperti itu. Kita bisa atur mau waktunya berapa, agar itu bisa jadi ukuran kita seperti itu. Di sini juga ada meteran untuk mengukur. Di sini, tombol kuning ini untuk kita restart. Seperti itu. Kita api lagi yang laser. Ini gunanya untuk mengukur seperti ini. Yang saya ingin menukur dari ini ke sini misalnya, itu berapa? Ternyata dia adalah 227,2278,1 nanometer. Seperti itu. Dan di sini juga ada fitur, dia fungsinya seperti oskiloskop, teman-teman. Teman-teman pernah melihat oskiloskop atau menggunakan, mensimulasikannya juga. Dia sama. Misalnya ada oskiloskopnya di sini, gelombang pertama. Misalnya saya mau di sini. Maka dia, yang lebih putih ini, itu dia menunjukkan gelombang sebelum dia, atau simpangan elektrik yolt, medan elektrik, medan listriknya, sebelum dia melewati celah. Seperti itu. Kalau kita ingin melihat, atau membandingkan setelah dia melalui celah, kita bisa lihat seperti itu. Misalnya di sini. Nah, ini kan dia berbeda. Selain itu, kita juga bisa mengubah dari slit width, atau lebar dari celah. Di sini ada opsi dari 200 sampai 1600 nanometer. Dan kalau teman-teman ingin lebih presisi, kalau di-drag seperti ini, tidak cukup baik. Bisa kita tambahkan atau kurangkan satu-satu seperti ini. Jadi, dia kelipatan 10, kalau kita manual. Juga ada slit separation, atau jarak antara dua celah. Ini kan ada, cuma ada satu celah. Kita bisa ubah jadi dua celah. Di pilihan one slit ini, kita ubah jadi two slit. atau dua celah. Kita bisa ubah jarak antara dua celah. Seperti itu. Nanti kita akan simulasikan sesuai dengan apa yang kita perlukan. Ini kita simulasikan, kita ambil gambarnya, dan juga kita dokumentasikan. Selanjutnya ke diffraction. Jadi, dari di bawah ini bisa teman-teman lihat, ada waves, interference, dan slit, celah. Kita tadi sudah memilih celah. Sekarang kita ke diffraction. Ini, yang di sebelah kiri-kiri atas itu, yang merah ini, ini adalah tombol untuk menekan laser yang akan kita tembakan ke celah. Celahnya di mana? Dia di sini. Di kotaknya ini. Terus di sini ada layar. Ini kotak kita atau celah kita. Dan yang di sebelah kanan ini adalah layar atau pola yang nampak di layar. Di sini kita bisa mengubah-ubah beberapa hal. Pertama, kita bisa mengubah-ubah panjang gelombangnya. di sini ada dari 380 nanometer sampai dengan 780 nanometer. Nanti kita bisa merubah-ubah. Dan seperti yang kita lihat, ketika kita merubah panjang gelombangnya, maka pola yang nampak pada layar juga dia berubah. Seperti itu. Juga kita bisa mengubah pola dari celah kita. Di sini ada kotak misalnya. Kotak. Kotak seperti itu. Lalu kita juga bisa mengubah ukuran dari kotak kita. Misalnya di sini lebarnya saya kecil. Jadi 0,04 mm. Di sini ada satuannya ya. Dan juga tingginya 0,04 mm. Jadi dia jadinya seperti ini. Kalau saya tambahkan kebesar jadinya seperti ini. Ya. Seperti itu dia jadinya. Juga ada opsi-opsi lain yang bisa kita gunakan. Ada lingkaran seperti tadi. Kalau dia lingkaran, maka kita bisa mengubah dari diameternya itu sendiri. Dan juga dia tingkat ke pipian dari si lubang kita itu. Kita juga ada opsi lubang yang lain. Pertama ada lingkaran dan kotak yang memiliki jarak. Ada lingkaran-lingkaran yang dia disusun. Kalau di sini bentuk kotak. Tapi kita juga bisa mengubah pertama dari diameter lingkarannya itu sendiri. Juga bisa mengubah jarak antara lingkarannya. Dan juga kita bisa mengubah tingkat ke tidak teraturan dari lingkaran itu sendiri. Di disorder ini. Kalau semakin banyak, maka semakin tidak teratur seperti itu. Kalau non, ya berarti dia teratur. Juga ada seperti ini. Ini adalah gambar orang. Misalnya kita atur rotasinya. Seru sekali ya, teman-teman. Teman-teman bisa coba sendiri. Yang saya juga sudah mencobanya seperti itu. Nanti kita akan lakukan. Kita akan simulasikan sesuai dengan apa yang kita perlukan. Nanti hasil simulasinya akan kita dokumentasikan. Kita masukkan kepada laporan. Dan juga kita akan analisis seperti itu. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.